Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Surani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu Tumis pokcoy atau sawi sendok Campur jamur tiram Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Simple ya bahan-bahannya Ini rasanya enak banget ya Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada jamur tiram Ini saya menggunakan 200 gram ya teman-teman Kemudian saya suir-suir dan juga cuci bersih Kemudian ada wortel satu buah Ini sudah saya kupas kulitnya dan juga di cuci bersih ya Dan juga pokcoy atau sawi sendok ya Saya menggunakan 300 gram Ini kemudian wortelnya saya iris herong ya teman-teman Ini mengirisnya boleh bulat atau iris herong begini ya Atau orek apit pun boleh ya Sesuai selera setelah diiris Kemudian saya sisihkan Kemudian sawi sendok atau pokcoynya Saya menggunakan 300 gram ya Kemudian saya iris menjadi 2 atau 3 bagian Ini besar-besar saja ya teman-teman Mengirisnya Setelah semuanya diiris Kemudian saya sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini akan membuat bumbunya ya Ini saya ada bawang putih 3 siung diiris tipis Ini semua bahan bumbunya diiris saja ya teman-teman Boleh juga ditumbuk halus ya Atau diiris pun boleh ya Sesuai selera Lalu ada bawang merah Saya menggunakan 4 siung Sama saja ya teman-teman Diiris tipis Setelah bawang putih dan bawang merahnya diiris tipis Kemudian saya sisihkan Dan saya juga menggunakan cabai rawit 5 buah Ini untuk tingkat keberdasannya Sesuai selera ya teman-teman Banyak sedikitnya Kemudian saya potong menjadi 2 bagian Dan untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon ya Kemudian saya beri sedikit minyak ya Secukupnya Lalu minyaknya dipanaskan Setelah minyak panas Masukkan bawang putih dan bawang merah Yang sudah diiris tipis tadi ya teman-teman Ini Menumisnya sampai layu ya Ini waktu memasaknya Saya menggunakan api sedang Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu Saya masukkan cabai rawit Ini cabai rawit caplak ya Atau cabai setan ya teman-teman Ini memakai lima aja sudah pedes ya Kalau suka pedes boleh juga ditambahkan lagi Lalu saya masukkan wortel yang sudah diiris tipis Atau diiris serong ya teman-teman Kemudian tambahkan sedikit air Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Lalu saya tambahkan Gula pasir 1 sendok teh Dan garam 1,5 sendok teh Ada penyedap Saya menggunakan 1,5 sendok teh Saya juga menambahkan saus tiram 1 sendok makan Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur merata Dan masak wortelnya ini Sampai empuk ya teman-teman Dan setelah beberapa saat Ini ada jamur tiramnya ya Saya masukkan Kemudian diaduk-aduk cepat ya teman-teman Ini sudah saya cuci bersih Dan yang terakhir Saya tambahkan pokcoy Atau sawi sendok ya teman-teman Ini saya menambahkan yang terakhir Supaya warnanya tetap hijau ya Dan tidak overcook ya Memasaknya Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur merata ya Ini ngaduknya cepat ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saat video Ada notifikasinya Dan insya Allah Ada menu-menu dan resep Untuk setiap harinya ya Masak sawi sendok ini Simple banget ya teman-teman Boleh dicampurkan Kalau ada bakso Boleh juga ditambahkan bakso ya Atau telur acak Atau telur orari ya Boleh juga ditambahkan Dan ini setelah beberapa saat ya Sawi sendoknya sudah layu Dan juga warnanya masih tetap hijau ya teman-teman Dan jangan lupa untuk dites rasa ya Apa yang kurang boleh ditambahkan Gula, garam, dan penyedapnya Karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ya Ini sudah matang ya teman-teman Kemudian angka dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Tumis sawi sendok atau bok choy Campur-jambur tiram Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya juga sangat enak ya Ini simple banget Bahan-bahannya Cocok juga buat ide menu sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh